Permohonan perkara Pilkada Wali Kota Magelang masuk dalam daftar situs MKRI, di mana sengketa Pilkada Kota Magelang ada di nomor urut 6. KPU Kota Magelang pun telah mengetahui pengajuan perkara hasil Pilkada pada 18 Desember 2020 lalu. Hasil penghitungan suara Pilkada Kota Magelang sudah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 lalu, dengan hasil paslo nomor urut 1 Muhammad Nur Aziz M. Mansur, unggul dari paslo nomor urut 2 yakni Aji Setiawan dan Windarti Agustina. Hingga kini KPU Kota Magelang masih menunggu keputusan dari MK apakah gugatan tersebut dikabulkan atau tidak. KPU Kota Magelang sendiri sudah menyiapkan segala sesuatunya jika permohonan memang diterima dalam perkara Pilkada. Jika nantinya tidak dikabulkan MK, maka KPU Kota Magelang akan melakukan rapat pleno dan menetapkan paslon terpilih. Kami akan mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan pencalonan yang ada di kami. Penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kemudian juga data pengundian dan penyelidikan suara di TPS, rekapitulasi di PPK, juga rekapitulasi di Tengkan Kota, serta kejadian-kejadian yang ada saat kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti diketahui, sesuai hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Kota Magelang, pasangan nomor urut 1, Muhammad Nur Aziz M. Mansur, mendapat 41.170 suara dari paslon nomor urut 2, Aji Setiawan dan Windarti Agustina, dengan 27.425 suara. Prosentasenya adalah 60,02 persen dengan 39,98 persen. Permohonan perkara Pilkada yang diajukan oleh salah satu paslon pada Pilkada Kota Magelang 2020 sendiri tak mempermasalahkan hasil, namun proses pemungutan dan dugaan kecurangan serta money politik.